Hai semua, hari ini saya akan berkongsi lebih banyak lagi tentang alat-alat modifikasi yang boleh membantu memudahkan aktiviti kehidupan seharian, terutama sekali untuk pesakit. So, kita berkenalan apa itu aktiviti of daily living? Ia adalah aktiviti penjagaan diri, contohnya makan, mandi, pakai baju. Jadi, bila sakit, aktiviti ini susah lah untuk kita nak buatkan. Jadi, kita ada alat-alat modifikasi, contohnya yang pertama macam berus mandi panjang. Ini ada dalam video sebelum ini, kita boleh rujuk ya. Kedua, ini untuk pesakit stroke, teknik memakai baju menggunakan satu tangan. Boleh rujuk dalam gambar ini, step-stepnya ada di sini. Oke, so, satu tangan pun kita boleh pakai baju, pakai seluar. Nah, ini sesuai untuk pesakit stroke lah ya. Seterusnya adalah button hook. Ini untuk tarik butang baju. Sangkut sahaja, kemudian tarik. Ini pun sesuai untuk pesakit stroke. Seterusnya, keychain ring. Keychain ring ini, kalau kita punya jaring tidak kuat untuk memegang benda yang kecil, macam zip kan. Jadi, sangkut sahaja, lepas itu tarik. Seterusnya, alat untuk memakai stokin. Rasanya yang ini ada di Shopee atau Lazada. Boleh carilah dalam online shopping ya. Oke, so, ini pula alas pinggan getah. Yang ini macam budak-budak pun boleh pakai. Pesakit stroke pun boleh pakai. Supaya kalau tertolak, dia tidak jatuh. Oke, seterusnya adalah gelas. Macam yang sebelah kanan ini, dia ada lubang untuk hidung. Yang sebelah kiri pula ada stroke. Yang ini pun rasanya ada dalam online shopping. Boleh cari ya. Ini pula sudu. Tapi pemegang dia besar. Ini sesuai untuk pesakit yang tangan tidak kuat. Lebih besar, lebih senanglah pegang. Dan palma pocket pula untuk orang yang tidak boleh menggenggam. Masukkan sahaja sudu dalam pocket. Lepas itu boleh makan. Tak perlu genggam yang ini. Seterusnya transfer board. Yang ini, untuk memindahkan pesakit kerusi roda dari kerusi roda ke katil. Cuma perlu mengensot sahaja. Seterusnya, alat untuk membersihkan cermin mata. Yang ini pun boleh beli dalam online shopping lah. Oke. Oke, seterusnya adalah pengetip kuku. Ada dua jenis di sini. Yang pertama sekali adalah tapak yang besar. Tapak yang besar sesuai juga untuk pesakit stroke. Yang hanya boleh menggunakan satu tangan. Cuma perlu letak kuku di sana. Tekan dan siap. Ini pula untuk yang ada masalah penglihatan. So, pakai pemotong kuku yang ada kantap pembesar. Supaya lebih jelas. Seterusnya adalah sikat rambut yang pemegangnya besar. Dia siap ada cermin di sana. Lebih besar, lebih mudah untuk memegang lah. Oke. Seterusnya pula adalah komod wheelchair. Ini dia ada lubang di sini. Boleh buang air besar atau kecil terus. Oke, ini pula alat untuk buang air kecil untuk pesakit yang terbaring. Kan tidak boleh bangun. Untuk mau kencing, pakai yang ini sahaja. Oke, itu sahaja. Burung pun ikut saya buat video kan. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati